Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Solo menggelar rapat paripurna menindaklanjuti surat pengunduran diri Kipran Raka Bumi Raka sebagai wali kota Solo Jawa Tengah pada Rabu 17 Juli. Surat pengunduran diri Putra Sulung Presiden Joko Jodo sebagai wali kota Solo telah diserahkan pada selasa 16 Juli sore yang diterima langsung Ketua DPRD Solo. Dalam rapat tersebut, DPRD Kota Solo menyepakati melanjutkan proses mengundurkan diri Kipran ke Kementerian Dalam Negeri melalui penjabat Gubernur Jawa Tengah, sekaligus pengangkatan wakil wali kota Solo Teguh Prakosa untuk mengisi kursi yang telah ditinggalkan Kipran. Teguh Prakosa sendiri merupakan kader PDI Perjuangan yang sebelumnya juga menjabat Ketua DPRD Solo selama dua periode. Pengusulan pengunduran diri Kipran dari jabatan wali kota Solo dan pengangkatan wakil wali kota saat ini untuk menggantikan posisi Kipran ke Kementerian Dalam Negeri ditargetkan rampung sebelum tanggal 25 Juli mendatang. Karena saat ini kita sudah menyelesaikan tahapan pembahasan APBD Perjuangan dan APBD tahun 2025, maka kita berharap proses ini tidak lama. Jadi kalau bisa dalam waktu, kalau kita pengennya secepat-cepatnya, karena kita ini kan kegiatan kita di DPRD, kaitannya dengan rancang pembahasan APBD itu kan terus berjalan. Kita berharap ya sebelum tanggal 24 lah, itu sudah turun. Setelah resmi mengundurkan diri sebagai wali kota Solo, Wapres terpilih Kipran dari Kabupaten Raka akan berfokus pada pelusukan ke daerah-daerah untuk mengecek permasalahan terkini di tengah masyarakat. Pokoknya setelah mengajukan pengunduran diri ini, saya akan lebih fokus untuk berkunjung ke tempat-tempat yang perlu atensi khusus, sekaligus kailah di belanja masyarakat. Kedatangan dan kepulangan Kipran Raka Pemingraga di gedung DPRD kota Solo disambut ratusan masyarakat dari berbagai kalangan. Mereka membawa spanduk dan bukit bunga sebagai ungkapan terima kasih atas kinerja Kipran selama menjabat wali kota Solo. Terima kasih.